Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel kami asinproject di video kali ini kita akan membahas seputar harga super part untuk Kawasaki Ninja khususnya Ninja ZX 150 keluaran tahun 2002 sampai 2006 ini juga bisa buat referensi teman-teman kalau ada yang mau merestorasi Ninjanya jadi punya gambaran berapa budget yang harus disiapkan kita mulai dari bagian depan mulai dari sparkboard depan untuk sparkboard depan harganya kisaran Rp 350.000 untuk kelampur depan harganya kisaran Rp 700.000 original Stanley lalu bagian firing atas harganya kisaran Rp 750.000 lalu windshield atau windscreen harganya kisaran Rp 175.000 dan sepion satu side kanan-kiri harganya kisaran Rp 175.000 lanjut ke bawah untuk bagian firing bawah yaitu bagian kanan itu harga satunya sekitar Rp 450.000 jadi untuk kanan-kiri itu harga kisaran Rp 900.000 terus untuk V firing harga kisaran Rp 275.000 yang paling mahal ini tanky harga sampai Rp 1.7.000 atau Rp 1.700.000 kosongan lalu bodi samping kanan-kiri harganya sampai Rp 900.000 lengkap dengan coverstop lalu untuk bagian cockpit covercoppling juga diganti original Kawasaki peruntukan untuk Ninja RR harga kisaran Rp 100.000 kalau untuk Ninja R itu harganya kisaran Rp 30.000 perbedaannya untuk Ninja RR itu bengkok sedangkan Ninja R itu covercopplingnya lurus untuk handle coppling dan handle ram juga diganti harganya kisaran Rp 125.000 untuk kanan-kiri untuk bagian mesin juga dilakukan beberapa permajaan mulai dari sil mekanisme superkeep sil krekas bearing krekas bearing balancer lidah membran dan dalaman karbu pilot jet dan main jet untuk ukuran pilot jet kita memakai ukuran Rp 27.5 dan untuk main jet memakai ukuran Rp 270 terus untuk bagian mesin kruk as juga kemarin kita ganti harganya sekitar Rp 1,7 atau Rp 1.700.000 kalau untuk bearing krekas nya itu kanan-kiri kisaran Rp 250.000 bearing balancer harga kisaran Rp 175.000 kanan-kiri dan lidah membran harga kisaran Rp 80.000 untuk satu set atas-bawah untuk untuk footstep depan juga diganti originalnya kanan-kiri itu kisaran Rp 600.000 terus untuk footstep belakang juga diganti kanan-kiri kisaran Rp 150.000 untuk sen untuk sen juga kita ganti yaitu 4 piece satu piece nya itu harga kisaran Rp 90.000 jadi kali 4 yaitu kisaran Rp 360.000 terus ke kran bensin juga ganti harga kisaran Rp 350.000 original Kawasaki untuk pelampung tank juga kita ganti harga kisaran Rp 350.000 untuk air scope kanan-kiri harganya kisaran Rp 120.000 semua part yang sudah saya sebutkan itu semua original Kawasaki Genin 4 terima kasih yang sudah subscribe channel ini yang belum jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda lonceng semoga bermanfaat sampai jumpa Sampai jumpa